Selamat siang semuanya Selamat siang Pak Ya Sebelum memulai rapat ini Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Yaitu Hari ini kita akan kedatangan Seorang staff baru Yang akan bergabung dengan kita Tolong panggil Baik Pak Ini adalah galang Anak saya sendiri Yang selama semester ini Akan bergabung Sebagai management trainee Ya Dan Karena galang Masih harus banyak belajar Saya meminta kalian untuk membantunya Ya Duduk duduk Begitu melihatnya Saya yakin Pak galang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik Jadi Bapak tidak usah khawatir Karena kita telah menemukan penerus yang baru Ya galang masih muda Dan saya kira Untuk menggantikan saya Dia masih butuh Waktu yang lama Ya seringlah kita dengar Bahwa anak itu tidak akan beda jauh dari orang tuanya Dan tidak dapat dimungkinkan lagi Bahwa galang lebih pandai dari Bapak Kretor Saya harap juga begitu Biar saya bisa pencun muda Baik-baik Sudah-sudah Kita sekarang Bicara lebih serius sedikit Tommy Iya Pak Bukankah kamu kekurangan orang Iya Pak Saya memang sedang mencari asisten pribadi buat saya Nah Kalau begitu Kamu tidak usah cari lagi Mulai sekarang Galang akan menjadi asisten kamu Maaf Pak Galang akan menjadi asisten pribadi saya Pak Ya Kenapa Ada yang salah Enggak Enggak ada masalah Pak Oke Kalau begitu Saya kira kita pastikan ini Di sini juga Ya Galang Kita sedang rapat harian Dan kamu juga ikut Oke Baik Kalau begitu Saya kira kita memulai rapat ini Ya Dengan Membahas laporan 3D Nih Nih Galang Semua ini adalah dokumen operasional perusahaan Banyak banget Kamu belum pernah punya pengalaman kerja kan Artinya kamu harus belajar Supaya kamu bisa memahami semua personal perusahaan Ngerti? Baik Kalau gitu saya akan membawa ke ruangan saya Oke, satu lagi Nanti siang sekitar jam 2 ada klien datang ke kantor kita Kamu harus siap-siap ya Untuk ikut rapat bersama kita Ya, saya tahu Ya Permisi Bos, bos Semua dokumen itu dokumen lama Jadi, gak ada gunanya buat dia Anak itu bela sombong, Di Jadi kita harus percayaan dia Biar dia tahu rasa, ya kan? Benar, bos, benar, benar Sebegitu banyaknya sampah dokumen yang harus dibaca Saya pikir Tiga hari, tiga malam Gak akan selesai, bos Mestinya sih begitu Baru jam 11 Baca dokumen males Main game bosen Naga kecpu yang I'ma makan Bersi 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 Makan siang yuk Makan siang Ini jam berapa sih Bang? Ya, jam kerja gue kan fleksibel Gue bisa pergi kapan aja ya? Aduh, ini kan hari pertama libur Aduh, kasihan gue dong Nggak pengen tidur nih Dasar malas lu ya Mauun, mauun, mauun Ayolah, buruan Gue yang traktir deh Hah? Bener? Iya, pokoknya gue traktir lu makan sepuasnya Yakin lah Dasar lu Yaudah, kalau gitu Lu buruan sekarang bangun Oh iya, sekalian teleponin si Gyo Kita ke teman-teman biasa, oke? Oke, sampai ketemu ya Oke bro, bye Yes Wuhuu Laper juga Guys Guys Eh, lang Hei 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 What's up Hei Keren juga Pake jazz Lu mau nikah Hei Gue pake jazz kayak gini Sebanyak bokap gue seneng Keren juga Si Vina pasti makin kepet deh Hei 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 Ini bahannya kan mahal Kaya kaya gini Hei Ini buatan hongkong ya Hei Hei Lu banyak juga lo duit-duit Gilaan gue bikin duit Lu gak pernah mau kasih Lu Lu jadi temen apaan Lu kaya gitu Hei Lu apa-apaan sih? Ngapain lu Pada ngomongin jazz gue? Hei Reset Gue ngajak lu pada kesini Kan butangan siang yang enak Gimana sih? Bener juga Tapi jazz lu bagus bro Hei Eh Lagian Lu janji terakhir tuh udah Wah Gue gak tau deh Udah lama banget bro Lu lama makan tuh Men Karena kita terlambat untuk makan Itu tetap aja Lagian Sekarang lu mau takit Gue mau makan semuanya Gue mau makan yang paling enak Sampai habis Ayo Yaudah Mau makanan ya orang Dari Suka-suka gue dong Ayo kita ambil makanan Ayo Gara-gara dokumen yang banyak itu Saya yakin nih bos Si Galang sekarang lagi pusing Iya Apa juga dia kerja disini Tapi untungnya Bang Hermawan Menyerahin ke gue Ke dia Gue bisa bimbing dia dengan baik Baik Iya Lidia Siang pak Asisten bapak menyerah kemana Tadi saya liat dia Tapi sepertinya dia keluar makan siang pak Makan siang Emangnya sekarang jam berapa Belum waktu ini makan siang kan Iya pak Jadi dia gak boleh pergi sembarangan makan siang di luar Emangnya kantornya udah gak ada pertolongan lagi ya pak Sabar bos Tenang 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 Masalahnya dia itu gak pernah ngergain gue lagi Sama sekali Sabar bos tenang jangan marah-marah dulu Si Galang disini kan masih lama Kita cari cara lain untuk ngerjain dia Kenapa lo? Kok kenyang banget bro Tadi lu denger kan Aten Dia mau ngambil semuanya Mencobain katanya Nih sekarang Lu mesti habisin nih semua ini Kalau lu gak habis Jangan harap lu mesti tinggalin tempat ini Mampus lu Letak-letak ke perut Gue bakal habisin Gue buktiin oke Tapi sekarang gue mau ke toilet Gue mau ngebuang Nanti gue isi lagi bro Oke Eh sorry man Sorry 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 Kasih aja bro Gak bisa Gak bisa Terima kasih telah menonton 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 Mereka Kiti Terima kasih telah menonton Mereka Saya ingat Tadi Mereka Tadi 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 Marion Tadi skysahira menonton Tadi gayet menonton sebuah musik untuk iklan sepertinya kekanakan-kanakan ya enggak, saya enggak setuju dengan ide kamu ya, irama lagu lumayan bagus dan juga enak kedengerannya ya Leo yang buat oh iya dan menurut aku juga emang lagunya pas terus udah kayak gitu ya ini hanya sebuah persepsi aja, siapa tau nanti kalau misalkan iklannya udah tayang lagu ini bisa menjadi trademark kita ya, tapi masih ada kekurangan kekurangan sini sama gitu begini deh kamu menyerahkan ide dan lagu ini kepada perusahaan advertising karena mereka profesional tapi kamu harus kerjasama dengan mereka untuk membuat iklan ini gimana? baik pak mobil sport itu adalah produk yang sangat mewah jadi iklannya enggak boleh dibuat asal-asalan pak artinya lebih baik kita memakai artis itu lebih menjamin pak tom memakai ya artis ini yang terkenal pertama ide lama ya dan kedua biayanya tinggi kan kenapa kita membuat sesuatu yang baru ya dengan coba galang punya ide tapi pak udah itu keputusan aku oke nah sekarang kita membahas yang lain silahkan bener kak jadi papa suka sama ide iklannya yep disco banget ya makanya dia nyerahin iklan itu buat gue yang ngerjain hebat tuh kak itu juga gara-gara lo yaudah sekarang buruan lu nanti baju gue pengen traktir lu makan anggap aja kita ngerayain gak usah makan nih kak gimana kalau hadiahnya ditukar aja kak nah kan lu mulai lagi kan lu mau luarnya ada apa lagi wuuu asik banget kak masih ada yang lebih seru wuuu kenapa sih gak ada dulu kak galang ajak lo yang ngebut ngebutku seru banget kak udah pegangan aja yang bener wuuu lakasak wuuu eh teo janji ya jangan buka baru sendiri jangka kamu kenapa apa ada yang luka yang lain cuma luka ringan aja galang kenapa sampai Leo luka seperti ini kamu aja kemana tadi saya bacaan Leo nek motor dan sebo nya agak ngebut jadi motornya jatuh apa kamu ngajak Leo kebut-kebutan naik motor galang kamu itu kan kakaknya Leo harusnya kan kamu bisa ngelindungin dia jangan sampai kamu ngajak bahaya kayak gitu mah kagak lo gak salah mah tadi Leo emak sebut ngebut Leo kamu itu kekanak-kanakan kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu mama harus gimana saya yang salah kok seharusnya saya gak ajak Leo kebut-kebutan kak kak gimana sih tadi kan Leo yang ajak buat ngebut untuk kakak gak apa-apa bisa-bisa nanti Leo yang nyesel seumur hidup kak sudah-sudah untung luka kecil kalau gitu sekarang kita pulang ya ayo saya pak tangan Leo luka kalau sampai dia gak bisa main piano lagi gimana pak bukankah dokter bilang bahwa luka-luka Leo gak terlalu parah jadi kamu gak usah terlalu khawatir deh ha pak saya ini kan namanya Leo jelas saya khawatir dan mama lihat galang itu kelakuannya persis seperti anak kecil kalau memang dia mau kebut-kebutan naik motor dia kan bisa pergi sendiri dia gak perlu ajak Leo jadi mama minta papa harus tegur galang sudah lah pak urusan kecil jangan dipebesarkan papa papa bilang ini masalah kecil oh my god kita harus sadar kalau mereka masih anak muda anak muda memang menyukai tantangan kita cuma bisa harap semoga kecil lakan kecil ini bisa memberikan pelajaran sama mereka supaya mereka lebih berhati-hati itu aja tapi pak istriku sayang kamu lihat kan ya hubungan antara galang dan Leo selama ini kan renggal ya kamu lihat sekarang lihat kan mereka bikin lagu iklan bersama mereka pergi keluar bersama ya kan nah itu kan hal yang baik mereka bukan anak kecil lagi dia kan mereka aja ya kan dia pasang asuk Tangan lu masih sakit? Sakit sih enggak, Kak Cuma ikatannya terlalu kuat Jadi enggak ada udara yang masuk Agak gatel dikit sejadinya Kenapa lu senyum-senyum? Habis, ini pertama kalinya Leo ngerasain disuapin sama Kak Galang Ini enggak lu lagi sakit Kalau Kak Galang mau nyuapin Leo tiap hari Gak apa-apa deh Tangan Leo ini gak sembuh-sembuh selamanya Wah, g**k Ngomong sembarangan Lu gak sembuh-sembuh yang kena gue dong Gak bisa Lalu lagi Habis kalau Kak Galang nyuapin Uburnya jadi lebih enak, Kak Halo Buruan, abisnya makannya Masukin sama Pak Masukin seperti teman-teman Setelah dilihat Kayaknya kerja kita selama ini Sebentar ya Halo Hai Vinan Hai Kamu lagi sibuk gak? Ini aku lagi rapat Ngomongin soal iklan mobil sport Kenapa? Oh iya Jalan gak ketemu Ini kok bisa ketemu aku gak? Aku tangen Aduh Kayaknya gak sempet deh, Vin Soalnya besok aku kan ada rapat sama klien Dan persiapan proposalnya itu datanya belum pada lengkap Jadinya malam ini aku harus lembur deh Ya Gini deh Nanti Kalau aku udah gak sibuk Aku janji Aku akan nantriin kamu Janjiran kemanapun yang kamu mau Gimana? Hmm Ya udah deh Eh Vin Sekarang aku lagi rapat Aku gak bisa ngomong lama-lama Nanti malam aku telepon ya Ya udah deh Sekarang aku tunggu ya Da Oke, bye Yo? Eh Fine Aku udah-udah gak nyangka, Din Kok kita bisa ya ketemu toko buku? Ya, walaupun aku udah gak sekolah Bukan berarti aku mau berarti belajar kan? Makanya aku beli buku buat nambah pengetahuan Hebat, hebat, hebat Berarti kamu orangnya mau maju? Well, orang bilang kalau gak maju berarti mundur Yang pasti aku gak mau mundur Makanya aku belajar terus Iya lah Gak maju tuh namanya mundur Oh iya Vin Si Galang kabarnya gimana? Kalian berantem ya? Berantem? Kesempatan buat berantem aja gak ada Maksudnya? Gini lo, Yo Semenjak gak terjadi perusahaan ayahnya Itu bener-bener sibuk banget Malah dia gak ada waktu buat aku Ya Sekarang gak bisa disalahin juga sih, Vin Soalnya ini kan pertama kali dia kerja Jadi dia butuh waktu untuk nyusahin diri dalam pekerjaan barunya Wajar kan? Wajar? Berarti itu namanya dia yang pentingin kerjaan dong dibanding aku? Vin Kamu tuh harus belajar yang ngerti Buat cowok, pekerjaan tuh penting banget untuk nambah kepercayaan diri dan kerewasaan Jadi ini bukan masalah mana yang lebih penting Masa sih? Vin Sebagai cewanya Galang Kamu tuh harus dukung dia 100% Kamu jangan marah-marahin dia kalau dia lagi gak bisa Ntar dia merasa tertekan Gak bener kerjanya Iya juga sih Tapi bener juga kamu bilang Isinya tuh aku ngertiin dia lagi Soalnya aku dipikir-pikir Ini tuh emang saatnya banget buat dateng nunjukin ke ayahnya Kalau dia tuh bisa kerja Hehehe Ya syukernya kalau kamu ngerti Oh ya Vin Aku gak bisa lama-lama Soalnya asirin aku lagi cuti Jadi aku harus ke kantor lebih awal Bapak abis Aku harus kerja Hehehe Yuk Kau kan libur Tapi gak ada kerjaan Boleh gak aku bantuin? Bantuin aku? Di kantor? Iya Kayaknya gak mungkin deh Soalnya kerjaan aku kan corok dan kotor Gak cocok untuk perempuan kayak kamu Hari gini Cerema cowok tuh sama aja kali Bagian Aku juga biasa Kau bantu-bantu nyokap di rumah Please Ya udah Tapi janji yang gak bete ya Janji? Janji Terima kasih telah menonton